Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melalui Asdatun Kejaksaan Tinggi Kepri mengadakan video konferensi terkait pelayanan hukum bersama Kelurahan Batu 9, Kelurahan Air Raja, serta Forum RTRW. Pada selasa 16 September 2020, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melalui Asdatun Kejaksaan Tinggi Kepri, Alex mengadakan video konferensi bersama Forum RTRW Kelurahan Batu 9 dan Kelurahan Air Raja. Dalam agenda video konferensi tersebut, Asdatun Kejaksaan Tinggi Kepri didampingi Jaksa Pengacara dan Tata Usaha Negara dengan narasumber Lurah Batu 9 dan Lurah Air Raja. Kejaksaan Tinggi Kepri siap membantu masyarakat dalam permasalahan hukum. Nah, ya saya tangkap begitu. Betul-betul. Jadi Pak RT, memang saya juga tidak bisa menyarankan, silakan iuran dan sebagainya. Saya juga tidak bisa sarankan demikian, karena memang ini backlight lagi, ini belakang ini, dibuka ini, jadi gambarnya nggak kelihatan. Kalau jendelanya tidak ditutup, itu nggak kelihatan acara di sininya. Karena jadi silau, nah, segitu cukup. Jadi, jadi begini, jadi memang kalau melakukan operasional juga dengan, sebenarnya, sebaiknya itu kan pemerintah daerah, pemerintah kota, atau apa itu, pahamlah dirinya begitu. Yang dia, dengan luar alibahnya itu larinya ke tempat kami, Asko Dekunan, sampai hari ini, sebenarnya kami sudah melakukan upaya persuasif ya, dengan pihak perurahan juga, kami dengan pihak perusahaan sudah melakukan komunikasi. Perluakan membuang imbas barangan ini oleh pihak perusahaan. Demikian, Pak. Baik, Pak Muslim, eh Pak Muslim, ya. Jadi, ini permasalahan ini persis memang sama dengan tempat Boyanti tadi. Tandakwa itu wajib mendapat pendampingan hukum dari Tandakwa. Nah, terhadap tindak pidana yang di atas 5 tahun, Pak. Itu negara menyediakan, Pak. Kalau bantuan hukum bagi masyarakat yang mengalami tindak pidana, bagi pelaku yang di ancam secara pidana di atas 5 tahun, itu negara wajib menyediakannya lewat LBH atau pendudukan. Banyak untuk lebih teliti, sebelum melakukan tindakan-tindakan hukum, sebelum meneratangan itu, baiknya dibaca dulu. Dipahami dulu apa perjanjiannya. Pada dasarnya, namanya leasing itu, biasanya memang membeli suatu barang, tapi barang itu bukan kita yang bayarin dulu, tapi perusahaan leasing yang bayarin. dari Tanjung Pinang mengabarkan. Masa Indonesia itu sebetulnya perjanjian sewa beli. Jadi artinya, barang itu kita beli, kita cicil, tapi masih dalam status sewa.